Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial, mungkin kalian mau seperti ini Staur wey! Ampun boss, ampun! Wah, keluar terus ini! Wey! Wey! Oke, disini gue akan kasih tutorialnya, lumayan mudah, yang penting kalian harus punya GTA yang premium, ya pastikan premium Jadi jangan sampai kalian pakai GTA yang membajakan, oke? Nah, disini gue bukan kasih tau dulu yang ini, nanti ini akan ada tutorialnya, tapi kalian itu harus ke web yang ada di deskripsi Nah, jadi kalian tuh harus login dulu kesini guys, namanya Keep My Life, tapi sebelum kalian masuk kesini, kalian harus gabung ke Discordnya dulu Nah, jadi gue udah gabung disini, jadi Keep My Life disini, terus kalian nanti klik disini guys, ini ada linknya disini Nah, nanti gue akan kasih semuanya itu ada di deskripsi, jadi kalian tinggal ikutin aja tutorial gue disini Nah, oke Sekarang kita langsung aja Klik aja ya, klik aja ya, webnya ini, nanti dia akan keluar seperti ini Nah, sekarang kita coba register dulu deh Terserah kalian mau pakai apa namanya, ya? Kalau gue mungkin pakai nama akun Minecraft aja ya, gak apa-apa lah ya Ini, ini bebas guys ya, ini bebas, kalian mau pakai nama akun yang mana aja boleh Ini gue cuma mau lihat Apa namanya Cara membuatnya, oke Nah, disini gue Gue skip dulu ya, gak apa-apa guys ya, ini karena ada privacy juga disini, oke Jadi kalian disini tinggal ikutin aja, ya Oke, kalian sudah register Kalau misalnya udah ada tulisan seperti ini Berarti kalian sudah bisa login, ya Dan harus inget passwordnya guys ya, jangan sampai salah Ini kita coba login Oke Ini udah masuk guys ya Jadi, sekarang tinggal kalian Set to tiktok username Nah, ini username ini Pastikan sesuai yang ada di tiktok kalian ya Nah, karena nama tiktok gue ini adalah sigma guy Jadi, gue coba buka dulu Sigma guys disini ya Jadi, sesuai dengan nama akun Jadi, jangan sampai salah ya Kalau misalnya salah Ya, berarti Bukan akun kalian, ya Ini kita coba skip dulu kali ya Oke, disini Tinggal kalian copy paste aja Semuanya Jadi, ini kalian jangan ikutin ya Karena ini akun tiktok kalian sendiri Jadi, jangan sampai salah Oke Ini dicari Nah, ini mungkin kalian Coba Tunggu Oke, ini sudah sukses ya Kalau ditambah sukses ini Berarti sudah bisa terkonek Oke guys Selanjutnya, kalian tinggal Langsung aja nih Ke link discord ya Jadi, kalian Sudah Klik yang ada di Discord Yang di deskripsi Sekarang kalian tinggal nih Download Untuk Softwarenya ya Nah, sekarang kita coba Klik aja nih Linknya ya Nah Sebenarnya dia akan Download seperti ini Nah, kalian tinggal start download aja Cepet kok Dia gak besar File-nya Kecil banget Nah Selanjutnya Kalian tinggal cari Untuk Yang namanya Folder dari GTA 5 kalian Oke guys Kali ini kita langsung aja Buka file-nya Nah, ini ya File-nya keep my life Terus kalian ketik aja nih GTA Trip Install Kasi code Kalian enter Nah, ini kalian bingung kan Dimana sih tempat Install dari Dari si GTA itu ya Pastikan Kan kalian Pasti belinya yang original kan Nah, pastikan kalian belinya Nggak jauh-jauh dari Steam Nah, kalau di gue tuh Gue selalu Untuk game Ya Itu gue ada di file D Jadi Tergantung dari file kalian Kalian simpen dimana Tentak di C Atau di D Kalau gue di D Sekarang Kalian cari nih Kalau gue disini namanya Steam Library Kan Steam Library Terus kalian ke Common Ya kan Terus kalian cari GTA Ini GTA kan Nah Terus kalian Enter aja Dan kalian klik folder GTA ini Terus kalian oke Sampai dia Ketemu Kata-katanya Please use GTA token Nah, ini berarti Sudah berhasil guys Software ini sudah mencari Dan sudah ketemu File si GTA tersebut Ya Dan sekali lagi Gue mohon Kalau misalnya kalian mau Main game seperti ini ya Kalau bisa Original ya guys Yuk kita langsung ke Step selanjutnya Dan Selanjutnya kalian tinggal Balik lagi nih Ke Website yang Sudah kita Masukin Yang namanya Apa Ya Betul ID dan passwordnya Yang kita sudah buat Nah Setelah itu kalian tinggal Klik GTA mode Ya kan Terus kalian cari Yang namanya King of the hill Jadi Yang kita pengen Mainin itu Nanti yang Yang mobil Bakalan jatuh-jatuh Nah ini adalah Namanya Roleplay King of the hill Sekarang kita kan Mau tau nih Tokennya ya Kalau disisi Tokennya kan Kita harus tau nih Nah Apa sih yang Yang dimaksud dari token ini Nah jadi Untuk mencari Si Code tokennya Kalian ke discord lagi Terus kalian klik Code beta Ya Code beta ini Lalu Kalian klik Website yang ini ya Nah Ini dia guys Ini adalah Code-code yang Misalnya kalian mau bikin Sesuatu ya Kayak Yang melayang-melayang gitu Kan Benda-benda yang melayang Nah ini guys Code-code nya disini Nah jadi Untuk Menuju Kita mendapatkan Tokennya Itu Kita harus Setting dulu nih Nah contohnya Kita mau Spawn mobil kan Kita Coba Kita Cari Ya Kode-kode Mobilnya Ini guys Ini objek-objeknya disini Semua ada guys Jadi kan Mobil yang mana nih Yang Frogcliffe Atau truck Ya Atau ulti truck Nah Kita coba Cari yang Simple-simple aja ya Kita copy aja nih Nama Objeknya Nih For Cliff Sekalian Ke Ini Ke website Yang keep my life Terus kalian add vehicle Vehicle name nya Kalian copy aja disini Dan Di bawahnya Nama Vehicle ini Ada yang namanya Gift ID Ini berbeda dengan Website Tickfinity Ingat ya Ini berbeda dengan Yang Tickfinity Yang kita harus Settingnya Disana juga Nah Kalau disini Kalian harus isi dulu ID Jadi berbeda dengan Game Minecraft ya Nah Jadi kalian tinggal Apa Kalian klik aja Give list nya Ya Sorry Sorry Ini coba Oke Kalian new tab aja Nah Nah ini Kalian tinggal Masukin aja Kode ID nya Sekarang kita Mau coba Cari Rose Oke Coba kita Load more Terus ya Dia ada di paling bawah Soalnya guys Kalian coba Sampai bawah Soalnya Kita mau coba yang paling termurah dulu ya Jangan mahal-mahal Soalnya Nanti kita mau sekalian coba Untuk live juga guys Sekarang kita mau coba Apakah benar-benar fungsi atau tidak Ya kan Biar kalian juga Apa Tau Cara-caranya Ya kan Ini kalian Klik aja load more nya Guys Ini yang bawah ini Memang dia banyak kan Jadi kode-kode ini banyak Dari yang termahal Sampai yang termurah Guys ya Ini kalian scroll aja terus Jadi Untuk Kode-kode nya Dari sini guys Yang ID ini Nih Ntar kalian copy aja Ini kan udah lama-lama Yang termurah kan guys Turun terus Turun terus Bawah Sebentar Oke Nah ini guys Kita udah sampai rose ya Nah ini ID ini kalian copy nih Balik lagi ke Ini Nah ini kalian copy Ya kan Oke Nah ini udah kita isi ya Ini kalian tinggal ikutin aja Yang Gue Bikin disini Nah kalian ikutin Semua kalian ikutin Nah setelah itu Kalian Klik ini Terus Klik Generate Oke Nah yang tadi kalian sudah dapetin ini Kalian tinggal ketik aja disini GTA Strip Ya Strip Token Code Terus kalian klik kanan Ya klik kanan guys ya Kalian klik kanan Jangan copy paste Jangan C Apa Ctrl V Tapi klik kanan Lalu kalian Enter Nah disini sudah GTA Tokennya Save Dan berhasil Berarti guys Oke guys Semakin panjang nih Tutorialnya Ya Semoga kalian bisa paham Jadi untuk DTV Fignity ini Masih diperlukan ya Jadi bukan hanya yang tadi Yang kita sudah setting Ini tetap TKFignity nya harus dipergunakan Karena apa Kalau di game King of the hell Di GTA 5 ini Pasti ada yang namanya reset ya Reset game itu Ceritanya si karakter ini Sudah sampai atas Tapi Tiba-tiba ada yang Ada yang GIF reset nih Misalnya Pistol kan Pistol tiktok Nah Disitu Ya Bakalan Apa namanya Nge-GIF kan Nanti si karakter itu Ulang dari Dari awal lagi Sehingga tadi udah Udah sampai ujung di atas nih Eh Ada yang ngereset Ulang lagi dari awal Nah Jadi Untuk Cara Mengaktifkannya Ini kalian harus Download TKFignity yang Software nya guys Bukan yang web Ya jadi bedain Bedain yang software Sama yang web Nah yang gue lagi Pakai ini Ini yang di Software nya Kebetulan Kalau TKFignity ini Dia harus yang berbayar Ya Jadi Bukan gratisan Jadi kalau misalnya Kalian memang punya Ada Uang Untuk Bisa beli software nya Silahkan dibeli guys ya Nah Jadi kalian disini Tinggal Create aja Terus reset game Ketik aja disini Terus Kalian bikin Yang namanya Simulate Keystroke Nah jadi Bukan hanya Si penonton Yang bisa reset Kita juga bisa reset Sendiri guys Contohnya Misalnya Kayak nge-stack Terus Bingung nih Mau kemana lagi Yaudah kalian tinggal Reset aja sendiri Saya resetnya gimana Kalian Ketik aja H Ini paling gampang lah Ya H Disini Oke Kalau sudah H Save Terus Ininya Bentar ya Coba gue Lihat dulu Gue lihat dulu Panduannya ya Itu dia Kalau disini Ketik sudah Save Oke Terus Untuk display nya Itu Recommendasi Ini 4 ya 4 Lalu Untuk Yang Si Aku Apa Repeat nya Boleh Kalian Checklist Kayak biasa Guys ya Kalian checklist Kalau sudah Save aja Sekarang tinggal Pilihan Buat aja Untuk gift nya Jadi Misalnya Contohnya Contoh aja ya Disini gue Cari yang murah-murah aja Nih Biasanya sih Gue gitu guys Lalu yang murah-murah Nah ini Kayaknya baru-baru semua Guys ya Untuk stikernya Ada yang Panther Jadi gue liat ada yang Panther Tuh mana Tuh keren banget Oke Coba kita Pakai yang Panther aja Kucing Jadi kalau misalnya ada yang nge-give Kucing Disini Nanti dia Bakalan yang namanya Reset Kan Jadi kan Sudah di Klik nih Panther nya Ya kan Terus Jangan lupa Terus yang bawah ini Kalian klik Reset game Ya Jangan lupa tuh guys Kalau misalnya Kali di Klik Nggak dicari Yang reset game Itu ntar Dia nggak akan aktif Ya Seperti itu guys Kalau sudah Save Nah Jadi yang nge-give Panther ini Dia bakalan Apa namanya Ngereset Ini kita Apa namanya Karakter kita Seperti itu Oke Sekarang kita mau coba Live Dan ini Si TikTok kita Sudah kita hidupin Sekarang kalian nih Sudah boleh lah Untuk Live ya Boleh aja Oke Lalu Kita coba Ke Ini lagi Ya Ke si Keep my life nya Ini kita mau coba Ini dulu Ketik G G Start Dan G start Hot Masih Hot Terus enter Sampai ntar ketemu Nama kita Ya Jadi Sesuai guys ya Nama TikTok kita Nah Ini sudah Ketemu Nah sekarang kita mau coba GTA nya dulu guys ya Sekarang kita buka GTA Ya guys Ini Ini gue lagi bikin Tutorial Nah gue buka steam dulu guys ya Ini gue buka steam Sampai guys ya Yang lagi Ini Rupus Kita buka GTA dulu guys Namainkan Oke Ini gue skip dulu ya guys ya Bersabar coy Wih Wih Staur wih Ampun boss Ampun Wih Keluar terus ini Wih 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 Aduh Wih 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 Sabar coy Wih 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 Sabar coy Sabar coy Sabar coy Gila guys Gokil Nah Kurang lebih Seperti itu guys Game nya ya Jadi tinggal diaktifin Udah deh Kita coba Ini udah Ini udah live Dan gue sudah record Oke guys ya Ini udah live Thank you banget guys Thank you Thank you Thank you Itu belum Belum Iya nih Kenapa Tap 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 Gak bisa ya Apa 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 gue yang salah ya Bang Bang bisa ulang Tutor nya Bentar For user Like event Bentar Bentar Coba Penasaran Nanti gue Masuk Nanti gue Bikin di youtube Tenang aja Nanti gue Bikin di youtube Tenang aja Tenang Ntar gue mau matiin Tutorial gue dulu Bikin di youtube Bikin di youtube